Iya, silahkan. Ini mau diskusi apa? Mau bertanya atau mau ditanya atau mau diskusi atau ada materi yang ingin kita kupas bersama? Santai-santai aja, denger Bang Jumal Ngoceh. Oh iya, makasih. Apa Bang yang mau diwahas? Saya terserah. Hmm, boleh nggak kita membahas tentang kesamaan seluruh makhluk ciptaan Tuhan itu? Boleh nggak? Oh iya, mesti. Universal. Jadi manusia universal. Baik, baik. Kita ngutip dari kitabnya orang Yahudi boleh ya? Kejadian enam nomor tiga yang. Ya, baik. Di situ dikatakan kemudian bahwa berfirmanlah Ehovah atau Yothevhafe. Rohku tidak akan selama lewanya tinggal di dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja. Jadi roh, rohnya Tuhan. Rohku. Berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Tuhan. Sepakar nggak kita di situ? Sepakar. Oke, berarti roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Milik Tuhan ya, roh Tuhan. Di situ tidak dikatakan milik Tuhan. Di situ dikatakan rohku. Ya, roh Tuhan ya. Nah, jadi rohku yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, sekarang roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu, itu roh apa? Roh siapa? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Berarti roh yang ada dalam diri Yesus dan roh yang ada di dalam diri manusia sama kan? Sama. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus bukan Tuhan, itu kan pandangan Anda. Lalu pandangan Anda? Saya saja berkata saya Tuhan. Oh, begitu? Oh, iya. Alasannya? Bagaimana Anda mau melihat Tuhan, melihat Allah Anda? Oh, kok jadinya ke sana ya? Anda tadi mengatakan Anda Tuhan. Berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu kan pandangan Anda, Yesus bukan Tuhan. Iya, karena memang dia bukan Tuhan. Tapi bagaimana Anda mau melihat Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat? Ya, tidak bisa dilihat. Ngapain disembah? Loh. Kamu sembah sesuatu yang tidak bisa kamu lihat? Oh, begitu. Yang tidak bisa kamu lihat? Yang tidak bisa kamu ketahui kekuasaannya sampai kemana? Oh, begitu. Jadi, menurut saudara, yang Anda, yang Anda, yang disembah Anda itu harus terlihat begitu? Terlihat. Oke, Yesus Anda lihat sekarang? Mengetahui kuasanya sampai kemana. Apakah Anda sekarang? Apakah Anda pernah melihat Yesus? Iya. Dimana? Saya melihat dan saya menyaksikan. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Anda hidup di 2000 tahun yang lalu? Iya. Kalau Anda tidak percaya sih, saya hidup 2000 tahun yang lalu. Nanti saya datang kembali. Berarti kau gila. Kok lagi gila ini? Kalau kau gila. Tolong kasih tas saya yang hitam yang di atas meja, Bu Rahma. Situ ada cairan. Mau disunti mati. Iya. Ada cairan ketuban kuda. Saya ada cairan ketuban kuda disitu. Tolong saya mau sunti anusnya dulu ini orang. Gangguan jiwa. Udah, udah. Ini suntikannya. Gangguan jiwa. Gangguan gorilla. Suntikan gorilla ini suntik. Anda ganti dengan jiwa. Anda mengatakan hidup 2000 tahun yang lalu. Berarti. Berarti. Abang bapak ini dia tidak percaya. Sebentar bang 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 oten. Sebentar bang oten. Tolong host netizen tuh mengeluh dibawa. Kalau bisa backgroundnya itu dirubah. Dirubah itu banyak itu dibawa keluhannya. Backgroundnya terlalu silau katanya kalau bisa. Mohon maaf ya Gurunda lanjut. Gimana tugasnya jantinya, Bu? Saya boleh jawab dulu nggak? Iya, silakan. Silakan. Begini. Bang siapa intin namanya siapa? Saya tidak tahu ya. Gini. Kalau memang Anda percaya sesuatu yang tidak terlihat. Berarti dia bukan Tuhan. Maka saya ingin pertanyakan. Apakah Anda punya otak? Saya mau bertanya kepada kamu. Apakah otakmu sebesar kini? Udah diturunin aja kalau yang kelas. Tualan obat kayak gini. Semau mulut kalian. Kalau cuma model pantar ayam. Agamamu kayak gini tuh apa? Bukan paling benar. Tapi agama yang benar. Gini bang bang maaf ya. Kalau memang kita mempercayai sesuatu yang ada. Berarti otak kita tidak terlihat. Berarti saya yakin Anda tidak punya otak gitu. Soalnya kamu tidak mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Saya tidak bisa ganti ini wani layarnya. Ini aja ya. Kaca-kaca HP-nya aja. Layar HP-nya Anda redupkan aja ya. Teman-teman yang silokannya. Kuturuh. Oh, disiap bicara. Sia-sia kita diskusi sama orang yang tidak gitu bang. Kalau sedikit bermakna sih enggak apa-apa. Tadi itu saya minta ikut gabung. Tapi ternyata kan tidak dinaikin saya itu. Lumayan. Di komalnya Oten. Iya. Yang tadi itu. Siapa sih yang jawabnya enggak jelas itu. Jangankan Anda. Gurunda aja tuh enggak didengerin. Apalagi Anda. Oten taunya preming bang. Iya, kita sambut tamu kita yang baru naik. Oten pandi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mbel gedes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbel gedes. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan bang? Iya, sebelumnya saya terima kasih. Sudah dipersilahkan. Sebenarnya saya mohon maaf buat guru-guru semua. Tadi pasien saya lepas. Tidak terkontrol. Jadi ngelantur kemungkinan kayak gitu. Dia ngaku Tuhan. Ngaku hidup 2000 tahun yang lalu. Iya, iya. Itu sudah kalau terlalu banyak makan. Gak aneh. Makanya diikat bang. Gembel. Iya, iya, iya. Nanti saya kasih tahu yang di depan yang jaga itu supaya agak diawasi. Jangan sampai lepas. Pegang-pegang HP itu rawan sekali. Iya, Kak, saya disini mau menyampaikan apa namanya buat apologit yang ada disini, yang pembela tawhid, ya kan. Sebenarnya saya itu tidak punya ilmu untuk berdebat. Entah dari ilmu saya sendiri atau dari kitab mereka gitu. Cuma greget aja gitu. Karena kita punya nabi dihina-hina, di fitnah, di ini, di itu. Mau masuk tapi gak punya ilmu. Jadi kayak gimana gitu rasanya. Banyak itu yang ngakun-ngakun seperti itu. Jadi pesan saya mungkin yang ada disini semua pantau-panto yang biasa-biasa aneh. Begitulah. Masukin aja lah gitu. Jadi kami yang lemah ini biar agak, apa namanya, sedikit terogati begitu. Demikian semuanya. Saya pamit dulu karena disini sudah masuk waktu zuhur. Kita mau sembahyang zuhur dulu. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kosongkan dua kursi untuk waktu di dalam. Sekarang kita naikkan oten dulu. Oten penyembah manusia. Ya, selamat pagi cowok jahat. Kamu yang selalu ngeyel ya. Selamat siang. Ya, ada yang mau ditanyakan dengan Bang Jumah? Silahkan. Ya, baik. Gini Bang Jumah, apakah waktu Nabi berperang, apakah dia pernah membunuh? Namanya perang itu, kalau tidak dibunuh ya membunuh. Berarti, ada yang terbunuh kan? Ya, pastilah. Kenapa? Kenapa? Emang kau kau kasihilah musuhmu. Kalau kau datang penjajah, kau cuma tepuk tangan, hore-hore. Kita harus menyayangi dia. Matilah kau. Punjungan itu ya, masalah ajarannya ya membunuh gitu. Kenapa? Jadi, ketika berperang, apa Nabi Anda juga merampas wanita-wanita ataupun hartanya gitu? Menjumah. Jadi, yang namanya perang itu, dalam kaidah agama Samawi, itu ada yang disebut harta rampasan perang. Oh. Ya, Nabi Musa memiliki harta rampasan perang dan seterusnya. Kenapa? Kenapa? Karena manusia itu cenderung kemudian kepada kemas, ke apa, kemaksiatan. Maka harus ada wakil Tuhan yang datang di atas muka bumi ini yang menegakkan hukum Tuhan dengan cara melakukan pembantaian kepada pelaku-pelaku maksiat yang sejatinya diajak untuk bertobat, tapi justru menantang dan mengajak perang. Atau harus, istri apa, wanita ditahat terus anak-anaknya dibunuh, apakah harus begitu? Oh, di Islam itu enggak ada. Justru di agama terdahulu berdasarkan kitab yang mereka jadikan sebagai panduan, itu dalilnya jelas. Kalau wanita ditahun terus jadi kan istri gimana? Tak ada di Islam wanita ditahun, itu tak ada. Kalau ada datanya gimana? Silahkan, tunjukkan. Oke. Anda mau dari saya atau dari Anda sendiri? Nah, kan Anda yang membawa narasinya, berarti Anda yang harus membuktikan. Buka Bukhari 2355 ya, sebentar. Buka Bukhari 2355 ya. Iya. Ali bin Hasan bin Syahid telah menggambarkan kepada kami, Abdullah bin, Abdullah telah menggambarkan kepada kami, Ibnu Aoun berkata, Aku menulis surat kepada Nafi. Lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah menyerang suku Bani Al-Mu-Takliq saat mereka sedang lalai. Sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air. Lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak-anak keturunan mereka. Dan pada saat itu beliau mendapatkan juluaria sebagai tawanan. Abdullah bin Umar radiyallahu anhu menceritakan kepadaku tentang riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah satu prajurit pasukan tersebut. Bagaimana menurut abang? Ini membunuh, merampas, menawan. Dimana? Dimana dikatakan merampas, membunuh? Dimana itu delilnya? Ini garis-garis tutup ya. Sebagai tawanan, terus mendapatkan juali-juali ini sebagai tawanan, terus dinikahi gitu sama Nabi Anda. Dimana tuh tertulis? Di Bukhari. Iya, dimana kemudian ditawan untuk dinikahi itu dimana? Lu ditawan terus diapakan gitu, kalau untuk diapakan gitu. Itu ditawan gitu. Mana ini membunuh. Mana ini bukan tertulis namanya kok sedang maling. Tertulis. Mana tertulis? Rasulullah kemudian Menikahi Jua Ria ini dimana? Ditawan untuk dinikahi itu tertulis dimana? Satu lagi datanya ya. Mana? Anda tinggal buka istri-istri Nabi Ruh yang ada 13 itu. Salah satunya adalah Jua Ria Ruh. Iya, enggak. Anda mengatakan, Anda tadi mengatakan Tuhan ditawan untuk dinikahi itu dimana? Ya buktinya 13 Nabi ini ada namanya Jua Ria. Kan dinikahi kan? Sebagai, udah ditawan. Iya, tapi bukan berarti pada Tujuan penawanan itu untuk dinikahi. Logik ini udah jelas ini dinikahi. Tapi tujuan ditawan itu untuk dinikahi itu mana? Tapi faktanya Jadi istri. Itu cerita yang berbeda itu. Apanya yang unggah. Berarti udah merampas itu namanya. Namanya perang. Saya bacakan dari Anda. Anda mau belajar enggak? Anda tahu tahanan tidak? Sebagai tawanan. Sudah abis itu terbuki. Jadi istrinya. Itu bagaimana namanya merampas. Sekarang begini. Yang namanya tawanan itu. Kalau Anda belajar dengan baik. Ajaran sama wit tawanan itu kemudian. Ini kenapa ini ya? Jangan loncet-loncet banjumah. Bukan loncet-loncet supaya Anda belajar. Supaya Anda itu belajar. Supaya Anda itu belajar. Supaya Anda itu belajar. Oke. Masa perangnya begini sih perangnya. Sedangkan lagi terus dibunuh. Kemana itu bukan perang lagi namanya Bang Jumah. Maksudnya apa? Sedang beristirahat terus dibantai kaum tersebut. Mana ada kayak begitu? Mana ada kayak begitu? Mana ada? Kok ada kayak gitu? Bagi lah sini. Mereka sedang lalai. Terus. Nabi Ana membantai kaum tersebut. Terus menawan juara. Di mana dalilnya? Terus dinikahi. Di mana dalilnya? Membantai itu di mana Anda dapatkan? Gimana Anda dapatkan situ? Bukhari 2255 ya? 23. Saya Bang Jumah, saya bantu jawab boleh ya? Iya, silahkan. Jadi gini, siapa yang minta bantuan ya? Minta bantuan. Bukan. Bukan. Ini saya belum menjelaskan. Tapi saudara kita mau menjelaskan. Supaya Anda tidak mengambil dari satu referensi saja. Karena asbabul khuruj atau sebab keluarga suatu hadis itu banyak sekali maknanya. Jadi mungkin di sini saya terangkan. Nah. Itu kan berkesimpulan juga. Ini kan berkesimpulan. Kalau ini ajaran membunuh. Oke, oke. Bantai merampas. Oke. Bukan membunuh. Tapi ini akibat berkhianatnya dari Bani Mustarik. Sehingga Rasulullah mengumpulkan pasukan untuk merengi mereka. Nah, di antara pasukan itu setelah suaminya Juwairia itu terbunuh, maka dapat tawananlah kaum muslimin. Tapi bukan pada Rasulullah. Salah satu sahabat saya lupa siapa namanya. Saya dilupakan, Afan. Maka setelah Rasulullah membagikan, ternyata ada si Juwairia. Yang mana Juwairia ini adalah pemimpin Bani Mustarik itu. Anak dari pemimpin Bani Mustarik. Asumsi. Habibnya ada asumsi. Mana datanya? Suaminya ada datanya? Sudah. Fungsi bang, abang-abang. Silakan buka. Rauhulmaktum. Kalau antum nggak percaya, silakan antum baca itu kitab tentang Rasulullah. Atau Ibn Hisham. Semuanya antum baca. Biar kamu tahu gitu ya. Bagaimana penjelasan dari. Jadi jangan ambil hanya makna dari hadis itu saja bang. Salah kapra itu jadinya kamu. Coba dibasarin saya, Hos. Baca dulu bibelmu ini ya. Si siapa tadi? Oten. Nih. Ini di dalam bibelmu ini. Ijin gurundaku. Ini di dalam bibelmu ini. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu. Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu. Serta segala isinya dan hewannya. Semua sedih di babat nih. Penduduk kota hewannya. Seru bunuh nih. Ajaran apa nih? Dikejam kali Tuhan. Oke itu bisa saya bantai Bunda Ramai. Itu bisa saya bantai menggunakan data. Tapi kita penjelasan saya belum selesai gitu. Udah udah selesai itu. Jumlah itu apa gitu. Tawanan. Saya ingin dari awanan. Kalau di dalam bibelmu itu Tuhanmu 30 perawan itu jatah Tuhanmu. Mau lihat. Tawanan perang 30 perawan wanita. Tawanan perawan itu jatah untuk Tuhanmu. Mau lihat. Tapi tidak dijelaskan untuk diapakan gitu Bunda. Anda jangan. Nah yang penting jatah Tuhanmu perawan. Lihat. Tawanan perang. Tawanan perang itu di dalam bibelmu 30 perawan adalah hasil tawanan perang. Itu jatah untuk Tuhanmu. Mau ngapain itu? Ini udah lo tak loncet nih Bunda Ramai. Nah ya kan kok sorot itu jatah-jatah kok sorot itu tawanan perang kan? Mau tengok di bibelmu itu. Tawanan perang jatah Tuhan memperawan. Anda melampas, membunuh, ketika sedang lalai. Terus mengawini tawanan tersebut. Ya kenapa? Ini sungguh halal. Kenapa bisa? Ini ya sangat tidak manusiawi bagi saya. Kalau ini manusiawi kok pikir ini hewan pun dibunuh. Apa salahnya hewan? Hewan semua dibunuh. Segala isinya dan hewannya dibunuh. Sudah babat habis. Apa kesalahan hewan? Belum lagi kalau bayi yang menyusu. Saya buka bayi yang menyusu yang disuruh bunuh. Tengok lagi. Data-data kejam di bibelmu. Tuhan. Kita gak bisa menyangkal hal itu. Kok tidak Tuhan? Enak kali kok ngomong. Kalau bibelmu dikasih dia itu tidak tahan. Memang harus dibantai. Hingga tidak mendukti. Nah, kau kau sendiri paham, Tom. Untuk menambah dosa-dosa seperti apa. Tadi kan Gurunda udah jelaskan. Ya kan tadi Gurunda udah jelaskan. Kalau kamu dengarkan dulu Bunda Rahma berbicara. Jangan melebihi perubahan. Silahkan Gurunda. Biar Gurunda ini. Sudah paham kalau satu kaum. Boleh kasih saya moderator. Saya kasih acas moderator. Terus biar saya bantu untuk memperlancar diskusi. Ini kan ada Gurunda kita ya. Jadi kita sampekan bro cowok. Saya ninta kemana-mana ini Bang Dito. Bro cowok. Jadi gini ya. Kalau bertanya. Dijelaskan kau diam dulu ya. Nanti kalau kau banta. Tujuh kan dalil. Tadi yang ditanya oleh Bang Zumba. Dimana dalilnya? Di situ ditulis bahwa Juaria dinikahi. Kemudian dibunuh di mana? Itu tadi pertanyaannya. Kita kembalikan lagi ke Gurunda kita. Boleh dikedekan? Sabar dulu Bu Bunda Rahma ya. Nanti kesempatan kita bertanya. Siap. Ya silahkan Bang Zumba. Ya baik. Ketika kemudian saudara membawa narasi hadits. Harusnya anda memahami. Keterbatasan saudara memahami hadits yang ada. Di dalam Islam. Di situ memang diceritakan. Telah menceritakan kepada kami. Ali bin al-Hasan bisakik. Telah mengabarkan kepada kami. Abdullah. Telah mengabarkan kepada kami. Ibnu A'un. Lalu berkata. Aku menulis surat kepada Nabi. Lalu dia membalasnya dengan berkata sesungguhnya. Nabi SAW kemudian pernah menyerang suku Bani al-Mufakliq. Saat mereka sedang lalai. Sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air. Lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut. Dan menawan anak keturunan mereka. Dan pada saat itu. Beliau mendapatkan juairia. Sebagai tawanan. Abdullah bin Umar menceritakan kepada aku tentang riwayat ini. Dan saat itu. Dia termasuk salah seorang dari pasukan tersebut. Ada enggak. Pertanyaan saya dulu. Ada enggak kemudian pernyataan Rasulullah. Di hadis buhari ini. Sebelum kita masuk kritik sanat. Saya tanya dulu kepada saudara. Ada enggak pengakuan Rasulullah terkait informasi ini. Sebelum kita masuk ke tangga sanat. Atau mata rantai pengabaran Nabi ini. Ya silahkan. Dijawab. Baik. Emang pengakuan Nabi Anda itu tidak ada. Tapi sepaktanya saya. Saya lihat. Nama-nama istrinya. Ketiga belas istrinya. Ada nama juairia. Kok menjadi istrinya? Sementara dia itu menjadi tawan setahu saya. Oke. Baik. Menurut yang Anda pahami, tawanan perang itu apa? Tawanan? Itu merapu. Hah? Pasang dari sebuah kaum gitu. Iya. Kalau ini kan berbicara mengenai agama Samawi kan? Orang-orang Yahudi. Saya tidak mengerti Samawi bang. Saya bukan agama bang. Saya tidak tahu Samawi. Oh. Baik. Karena memang agama Anda bukan agama Samawi. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Musa. Ada enggak sepengetahuan Anda Nabi Musa itu diperintahkan untuk membasmi sekelompok orang? Ada enggak Anda tahu? Jangan pura-pura pikun. Itu dulu pertanyaannya. Karena Nabi yang datang ini menurut Tuhan adalah Nabi yang sama seperti Musa. Pertanyaan saya. Ada tidak Nabi Musa diperintahkan untuk memerangi dan menghabisi isi tanah yang diperangi untuk dirampas? Ada enggak Anda pernah baca itu? Jadi kaida seperti ini. Saya tidak pernah membaca. Tapi abang langsung membawa data. Kalau saya bang. Oke. Oke. Saya bawa data ya. Di dalam bilangan 31. Dengarkan. Dengarkan. Di dalam bilangan 31 ketika ada perintah kepada Musa. Lakukanlah kemudian peperangan kepada orang Midian. Kumpulkanlah kemudian pasukanmu. Dan kaummu. Lalu berkatalah. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu. Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang. Ini perintah Tuhan. Untuk menghabisi bangsa Midian. Apa perintah Tuhannya di sana? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubu dengan laki-laki. Harus kamu bunuh. Tetapi semua anak gadis di antara perempuan yang belum pernah bersetubu dengan laki-laki. Haruslah kamu biarkan hidup untukmu. Pertanyaan saya. Perempuan yang gadis-gadis belia anak-anak kecil yang masih perawan ini. Ini termasuk tawanan atau bukan? Ketika diperintahkan ambillah untukmu. Ini tawanan atau bukan? Maksudnya ambillah untukmu itu untuk diapai gitu bang. Bukan untuk dibutuhi. Antalah yang punya. Antalah yang punya PR itu. Saya tanya dulu. Ini tawanan atau bukan? Tidak dijelaskan untuk dinikahi atau tidak. Yang saya tanya. Ini tawanan atau bukan? Iya tawanan. Tawanan di sini halal atau haram? Halal. Kalau bukan makrumnya tuh. Loh haram bang. Ini tawanan ini ambillah untukmu itu halal atau haram kalau sudah ada perintah kayak gitu. Iya tetap itu kan dia bisa di. Iya apa? Iya apa? Iya apa? Bukan untuk dinikahi gitu bang. Kata siapa? Kata siapa? Mungkin ada penjelasannya disitu. Ini ambillah untukmu untuk apa? Ya dia ambil bukan untuk dinikahi atau dikawini gitu bang. Kata siapa? Loh kata siapa? Ini ada penjelasannya gimana kita memperkenalkan hal itu. Saya tanya dulu. Ini harta kan? Harta berupa anak gadis itu sudah halal untuk mereka miliki. Betul? Tapi kalau tidak dinikahi gimana? Lah ini tidak perlu dinikahi karena status rampasan perang itu adalah Buddha. Yang ada adalah di memerdekakan. Cara memerdekakannya kemudian adalah menikahi salah satunya. Tapi bagaimana kalau di hadis anda banyak yang menggauli Buddha? Dimana? Dimana itu? Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ada gimana? Tunjukkan. Anda mengatakan banyak menggauli Buddha itu dimana dalilnya? Oke ini ajaran anda ya saya tunjukkan ya. Iya silahkan. Ingat ya, ingat ya. Yang tadi itu Nabi Musa diperintahkan kemudian untuk membunuh semua perempuan. Ini tidak ada sesuatu. Itu dalil. Itu dalil. Anda juga menunjukkan data. Gimana menunjukkan bilangan 31 Anda? Bukan kata Anda mengatakan bukan data. Bilangan 31. Nomor 17 sampai nomor 18. Itu saja sementara ini. Kenapa anda ingin menjelaskan nanti? Saya sudah menjelaskan sekarang. Bahwa yang namanya rampasan perang. Yang namanya rampasan perang itu halal. Anda kan bangga. Nah, budak dirampas terus digauli. Ini bukan budak ini. Ini bukan budak. Yang namanya rampasan perang. Yang namanya rampasan perang itu halal. Oke, baik. Misalkan dulu data saya. Biar enak kita. Ya, silakan. Silakan. Apalagi yang anda ingin bawa. Ini hadis Malik 11. 11. 14. Telah menceritakan kepada aku dari Malik. Dari Abdillah bin Dinar. Berkata ketika saya bersama Malik. Binnah di Malik. Sebentar bang. Saya bukan Kristen. Kalau anda membaca data. Dengar. Dengar. Dan bertanya mengenai hukum manusia. Orang dewasa. Abdillah bin Umar. Eh, Malik. Malik. Nomor berapa hadisnya? Itu nantep. Sudah teteran situ. Kok bisa menanya lagi? Sebelah. Nomor berapa? 11. 11. 14. Apa? Itu di atas itu. Enggak bang. Saya enggak bisa baca. Hapai saya kecil. Sebut aja. 11. 11. 14. Oke. Ya, silakan. Mendatengin dan bertanya mengenai hukum menyusih seorang dewasa. Abdillah bin Umar lalu menjawab. Suatu ketika anda ada seseorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab. Dan berkata, Saya memiliki seorang budak. Wanita. Yang selalu saya gauli. Ya, saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusih budak wanita. Budak wanita tersebut. Maka ketika aku ingin menyentuh buhi budak itu. Istriku berkata. Jangan engkau lakukan demi Allah. Aku telah menyusuinya. Lantas Umar berkata. Hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu. Sebab perempuan itu untuk. Persusuan itu untuk yang masih kecil. Ini jelas sekali lume. Ini namanya jina ya. Ya, memerintah. Satu. Satu dulu. Satu dulu. Yang memerintahkan di situ menggauli siapa? Aku tanya sama Umar. Umar yang memerintahkan. Umar ini salah satu sahabat nabi. Ya, terus mana perintah Rasulullah untuk melakukan itu? Loh. Umar ini apa? Khairul Muhammad. Ajaran yang diajarin dari siapa? Yang saya tanya kepada saudara. Mana perintahnya kemudian dari Rasulullah? Mana? Itu perintah Umar bang. Umar itu orang apa? Orang muslim. Lah, kami tidak mengikuti kata Umar. Kami adalah pengikut Rasulullah. Siapa sahabatnya? Dia belajar dari siapa? Dari Rasulullah. Di mana? Di mana Rasulullah mengatakan itu? Sudah ini gimana penjelasan ini dulu. Banyakan jangan lari bang. Ini gimana? Saya justru kita lagi sedang bahas ini. Menggauli buddha. Itu gimana? Itu namanya gini. Ini kita sedang membahas itu. Ini jelas di agama anda yang bukan makrumnya. Dikatakan jinnah. Ini sadi sekali dulu. Menggauli buddha atau tidak ada punggungan? Yang saya tanya kepada saudara. Mana tuntunan dari Rasulullah? Saya memiliki buddha. Katanya yang selalu saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusui buddha tersebut. Maka ketika aku ingin menyutubuhi buddha itu. Istriku berkata jangan kau lakukan. Demi Allah aku telah menyusuinya. Lantas Umar berkata. Hukumlah istrimu dan gaulilah buddha perempuanmu. Sebab pesusuan itu untuk yang masih kecil. Ini yang ngajarin kemudian Abu Bangkar Umar-umar bin Khattab mengatakan ini itu siapa? Kita gak usah panik lebar ini jelas nih Bang. Ini ajar membunuh, membantai, merampas, menggauli buddha. Ini sepanah sekali supaya. Saya mau aku tunjukkan, mau aku tunjukkan. Mau aku tunjukkan. Membenarkan ajaran ini. Makanya. Makanya saya tanya. Mana tunjukkan kepada saya perintah Rasulullah? Dan tolong tunjukkan sekarang di Islam menggauli buddha itu di mana? Ada enggak? Ya ini hadisnya yang saya tunjukkan. Kalau cuman mengatakan seperti itu, saya boleh enggak bertanya tentang sanatnya? Saya tidak mengerti sana kemana? Tumpah. Anda enggak ngerti kan? Saya hanya. Saya minta sanatnya dong. Saya minta sanatnya dulu. Sementara hadis Anda mengajarkan. Saya boleh dong bertanya sumber Anda ini. Ini bersembah dari Rasulullah atau tidak? Boleh dong? Os kamu udah enggak per ya, Os mengemuk-ngemuk saya. Saya belum selesai Anda mengemuk saya. Saya nanya ini berasal dari Rasulullah atau tidak? Itu dulu dong pertanyaan saya. Ya Umar ini belajar ilmu dari siapa? Ajarannya dari mana? Sekarang kalau Anda mengatakan belajar dari Rasulullah, mana? Sanatnya ada Rasulullah di situ mana? Dan tunjukkan. Berani sekali Umar itu tanpa perintah Rasulullah. Bila justru itu yang Anda harus jawab, di mana sanatnya sampai kepada Rasulullah. Itu lho. Mudah nih jelas. Mereka uli. Lucu orang ini. Izin-ijin Gurunda. Silahkan dia mengerti enggak sih dengan dengan yang dia bawa ini? Dia enggak ngerti. Saya yakin sekali enggak maaf. Ya ini kalau misalnya berdiskusi seperti ini, dia membawa tentang data hadis dari Mutawa Malik, kemudian dia enggak ngerti sanat, kemudian di situ yang tertulisnya matanya apa, ini kamu bawa itu cuma apa gitu loh? Sama seperti isi bibel. Isi bibel itu lebih rendah dari hadis yang dia bawa. Ini jangan membuang waktu gunda kita gitu loh ya. Kalau mau diskusi coba berbobot ya. Kalian naik kalau bawa huja. Paling tidak kalian paham dengan huja data yang kalian bawa. Kemudian kita diskusi enak nih, kita semuanya dapet ilmu. Kan gitu. Jangan sampai hanya bawa, kemudian menyimpulkan, Wai ini, botol namanya. Oke kita ngapain apa dulu? Keseberan kalau Kristen membawa data hadis kayak gitu, enggak usah diserusin. Cukup aja tanya mana sanatnya, mana mata rante penyampaiannya. Siap-siap bangga. Bingung sendiri dia itu bingung bingung sendiri. Oke lanjut, ada Kristen yang lain mungkin, host. Bisa padul host? Assalamualaikum. Hari ini Kristen apa muslim, bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada yang mau disampaikan, bang murid. Ini mau nyapanya, Pak Bang Zulma dulu. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ya gimana? Selam kenal, bang. Ya, salam kenal, saudaraku, Masya Allah. Silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Enggak. Mau nyampaikan, loh. Bang Zulma debat tadi pagi. Aku kan sampai habis bang Zulma itu. Aku merasa kasih, loh, sama pendetanya itu, bang. Wajahnya kok sampai pucat kayak gitu. Aku kan, An, dibawa itu komen. Udalah, bang, kasihan, bang. Kan gitu, saya. Mungkanya udah buka, kan gitu, saya, bang. Pas setelah bang Zulma turun, wah, Sampai sekarang masih bang, gitu, bang. Gini, masih ini. Iya, bang Zulma ini, bang Zulma gak ngerti ini, ini, ini gitu. Abisinya premi, gitu, sudah bang. Biasa, lah. Saya akan, kalau dikit, gitu, bang. Iya. Aku ngikutin bang Zulma mulai dari WA dulu. Ustah lama kali, berarti ya. Bebat-bebatnya bang Zulma sama Pak Desugi. Masih berdua, waktu itu saya ingatnya saya masih berdua bang Zulma sama Pak Desugi. Iya, betul. Masih, saya masih ingat waktu itu Pak Desugi bikin pertanyaan. Mau misop 100 kilo itu. Terus masih ingat saya di WA kalau gak sama itu. Sampai lamsen juga, ya. Iya. Sampai sekarang itu belum ada yang bisa mempunyai jawab. Luang Pak Desugi. Itu keren ini pertanyaan gitu, saya, pikir saya. Bagi mulai WA, terus MKC itu waktu debat bang Zulma, saya, 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 sampai kabur oleh MKC. Kalau gak salah, iya bang. Iya, betul. Iya, di-zoom. Saya, di-zoom. Itu lagi ada bang. Iya bang, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang Udin. Ijen bang Udin ya, gantian dengan teman Kristen yang dibawa, silahkan naik. Ini ada tamu kita baru juga, Bang Zulma ya. Pak Rondo Royal, selamat pagi, ya selamat siang ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak Rondo, silahkan. Ini saya cuma mau klarifikasi aja buat saudara-saudara oten kita itu. Nah, kalau mengangkat dari Al-Quran ataupun Hadis, belum ditampilkan sanatnya itunya. Siapa tahu, kan sanat itu kan bermacam, hadis itu macam-macam, ada yang palsu, ada yang doib, ada yang sahih, ada yang macam-macam lah. Jadi, yang kayak tadi, teman oten tadi itu kan, belum jelas sanatnya itu. Saya kira Bang Zulma tahu sanatnya itu. Jadi, saya juga belum tahu sih sanatnya itu, dari mana asalnya saya minta penjelasan Bang Zulma untuk menjelaskan sanat yang disampaikan oten tadi, biar saya juga bisa ngerti gitu. Sekian, terima kasih. Sejatinya yang bisa membawa sanat itu, yang membawa dalil tadi, setahu saya, mata rantai sanat yang ditunjukkan tadi, terkait dengan hadis Malik ya, itu di 1114 ya. Betul, betul. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, lalu kemudian Abdullah bin Dinar. Itu saja. Lalu, kita harus menjelaskan bagaimana lagi tentang sanat ini. Berarti status hadis tadi yang disampaikan oten tadi, statusnya itu apa Bang Zulma? Ya, kalau ini, Bukhari menuliskan, tidak semua hadis yang dituliskan itu sahih. Tidak semua hadis itu harus sahih. semua hadis itu dituliskan, sama seperti Malik. Ya, ya, ya. Ya, ingin tahu, ingin tahu saja sih statusnya. Ya, karena setahu saya, hadis ini yang menuliskan cuma Malik saja. Setahu saya ya. Tidak ada diriwayatkan di yang lain. Ya, Allah-u'ala kalau misalnya Bang Abu ada informasi bahwa hadis ini dituliskan oleh yang lain atau diriwayatkan oleh sahabat yang lain, mungkin iya. Tapi setahu saya, itu hanya Malik saja yang menuliskan hadis yang ini. Yang tadi. Oh ya, terima kasih Bang Jumaya teratas informasinya. Iya, iya. Sama-sama. Ya, Bang Rondo, silakan nyimak di bawah saja ya. Kita kosongkan dua kursi untuk saudara kita yang Kristen. Ada enggak yang paham hadis yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, izin. Ini dia, Bang Jumaya. Ini dia, Bang Jumaya. Bang Dama. Iya, beliau pakarnya kalau hadis itu. Silakan. Silakan, Dik. Jadi, jangan dulu ke hadis pertama yang kedua tadi ya. Masalah yang diumar tadi. Iya. Hadis itu manhadsnya sahih. Iya. Cuman perbedaan indikasi daripada hadisnya saja. Ibaratnya itu gini. Pertama, susuan orang dewasa sebelum dinasak itu menjadi mutkin. Artinya apa? Ketentuan hukum. Dimana orang dewasa kalau seandainya sepersusuan juga maka akan dijadikan sebagai anak ridha. Anak ridha. Artinya apa? Akan menjadi keharaman dengan anak kandung untuk menikah. Itu satu. Setelah hadis itu dinasak. Setelah hadis itu dinasak. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Umar bahwa tentang susuan anak dewasa itu telah kelar. Artinya apa? Telah kelar. Susuan itu hanya berlaku kepada anak kecil. Datanglah hadis ini kemudian. Nah, hadis yang tadi itu. Hadis yang tadi adalah satu indikasi ke arah susuan orang dewasa telah dinasak. Mana pertama? Pertama kita runutkan cerita. Suatu ketika ada seorang laki menentangkan Umar bin Khattab berkata Saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Jadi dia di sini bingung. Kan dulu katanya kalau susuan orang dewasa ini bakal menjadi maharam ya. Nah, dia datang ke Umar bin Khattab untuk menanyakan hal tersebut. Justru hadis ini menjadi hadis yang mentaksiskan yang nasah. Artinya apa? mengkhususkan yang tadi dinasakkan. Nah, untuk kemudian memberitahukan kum Oh, tenang saja. Tidak apa-apa. Balik lagi setubuhi budakmu. Menunjukkan bahwa hukum susuan dewasa itu telah batal. Itu ini karena contoh gini ya. Ini nasihat ke orang Kristen juga. Hadis itu ibaratnya sebuah kata-kata. Baik keluar dari Bang Suma baik keluar dari Bang Daman. Ada kata-kata yang kemudian keluar dari Bang Suma itu umum. Ada juga kata-kata Bang Suma itu khusus. Mana contohnya? Bang Suma misalnya adalah seorang ini ya kita bilang mandor ya. Dia bilang gini ke anak buahnya. Itu kira-kira pondasi rumah dua meter saja. Tapi kalau nanti tanah kalau nanti tanahnya agak becek kita buat tiga meter setengah. Dah. Jadi menunjukkan apa? Ini kan kontradiksi di mata orang yang berjalan selanjutnya. Ini dua meter apa tiga setengah? Jadi menunjukkan apa? Ada kata-kata indikasi di situ. Apa kata-kata indikasi? Indikasinya bahwa seandainya tanahnya itu bagus berarti dua meter seandainya kata-kata apa tanahnya itu lembek maka tiga meter setengah. Menunjukkan apa? Kata-kata Bang Suma ada kata-kata ada kata-kata umum ada kata-kata khusus begitu juga di dalam hadis kadang sifatnya umum kadang satu hukum butuh 10 ribu hadis untuk menentukan satu hukum daripada sebuah hadis tersebut gitu. Jadi kalau dibawa satu itu gak akan dapat hukumnya. Jadi kesimpulan daripada hadis tersebut hadis itu adalah hadis yang mengkhususkan bahwa susuan orang dewasa itu telah dinasak telah dibatalkan hukumnya gitu. Assalamualaikum Bang Jum'ah Guru dan semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Dek. Jadi kalau orang otan kan gak tahu fikir ya. Dia tidak tahu mahrum itu apa. Mahrum itu perempuan yang haram dinikahi. Ada karena nasab seperti menikahi adik, kakak, ibu, nenek, bibi, konaan itu haram. Karena bukan mahrum. Ada karena rodok, susuan. Seperti orang yang menyusui kepada perempuan yang sama. Tapi syaratnya rodok itu pertama harus dibawah umur dua tahun. Kedua harus lima kali susuan. baru itu rodok namanya. Tapi kalau dewasa mau disusuin berapa kali pun gak bisa. Makanya hadis tadi itu menjelaskan bahwa oh kamu walaupun mau-mau kususuin gimana anakmu budak itu tetap gak boleh kamu sutubin. Kenapa? Karena kamu susuin dia sudah keadaan dewasa. Sedangkan syaratnya rodok harus di bawah dua tahun dan lima kali susuan yang mengenyangkan. sebenarnya adis itu bahas itu bukan membahas ini kok apa ini kok kok apa menyuruh gak bahas masalah menyutubi budak disitu tapi membahas tentang orang perempuan ini supaya tidak disutubi budaknya makanya disusuin sama dia supaya punya alasan jangan disutubin udah saya susuin dia kata Umar oh gak berlaku karena syaratnya rodok itu harus dibawa dua tahun bayi itu nah ini udah dewasa gak boleh jadi masalah hadis quran itu memang kalau tidak paham fikir itu sulit dijelaskan nah tentunya otan ini ngawur dia mau pakai hadis sohe kayak apapun kalau tidak sesuai hukum-hukumnya itu gak mungkin paham mereka nah cara mudah untuk memahami quran hadis harus tahu fikir nanti ada syaratnya rodok kapan rodok itu dianggap sah susuan rodok itu susuan gitu oke gurundaku silahkan lanjut izin 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 ustad yang yang dia pertanyakan tadi itu tentang men setubuhi budak gitu loh tolong dipeparkan dulu ustad men setubuhi budak yang diangkat tadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan gini loh ya kalau dalam Al-Quran itu orang itu dianggap berjina yang mana jina itu akan dirajam kalau dia itu berjina gitu loh tapi kalau bukan jina ya enggak contohnya menyetubui istrinya nah ini enggak kan halal atau seperti Salomo menyetubui 300 gundiknya ya bukan bukan diranjam itu karena apa karena budak itu dalam Bible memang disahkan ya jadi enggak diranjam aturan Tuhan baik itu perjanjian lama makanya ada kan dalam Al-Quran kan jagalah kemaluanmu kecuali kepada istrimu atau ma malakat saiman gitu ya karena memang perjanjian lama gitu ya jadi kalau ada orang ini ada juga ya ketika Rahe coba kejadian 30 ayat 1 ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yaakub cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yaakub berikanlah kepadaku anak kalau tidak aku akan mati maka bangkitlah amarah Yaakub terhadap Rahel dan ia berkata akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung kata Rahel ini budakku perempuan hampirlah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku nah jadi dikasih budak ya sama Rahel itu kalau kamu tidak bisa punya anak ini ambil budakku setubuh dia supaya kamu punya anak nah karena memang bukan jina makanya dalam Al-Quran orang-orang yang menjaga kemaluan kecuali kepada istri dan Aumah Malakad jadi tidak ada tidak ada rajam karena dalam perjanjian lama juga gitu Salomo istrinya 700 Gunditnya 300 disetubui 300 itu ya tidak ada hukum rajam karena budak hanya saja di Arab itu jangankan orang menyetubui budak itu hina makanya orang Arab tidak mau mau secantik apapun ibaratkan binatang budak itu zaman dulu itu mau dijual terserah mau disuruh pekerjaan dipekerjakan mau dipukul hanya saja dalam Islam ingat ya budak-budak itu jangan kamu seperti binatang jangan mereka juga manusia ya kalian ini manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwanya mau dia itu keturunan dari siapa bahkan seorang budak kalau dia takwa kepada Allah maka dia termasuk manusia yang mulia nah itulah di dalam Islam ya kalau dulu enggak seperti binatang itu budak-budak itu mau disetubui silahkan kayak nabi-nabi yang lain itu kan gitu banyak membuat menyetubui istrinya dalam Bible kayak Salomo ya kayak gitu silahkan silahkan teman-teman kasih Ustaz kemana Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bang Zuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma silahkan Bang mau tanya ini Bang Zuma kenapa orang Kristen tuh kalau diskusi mutipnya hadis bukan Al-Quran itu 99% kebanyakan hadis kebanyakan Al-Quran ya gitu menjadi kesalahannya silahkan Bang Abu mungkin bisa jawab silahkan Bang baik-baik silahkan Bang makasih pertanyaan itu Bang Angin Mamari ya jadi sebenarnya mereka menggunakan hadis-hadis Rasulullah itu hanya untuk menjatuhkan hanya untuk mencari-cari kesalahan Islam padahal kan sudah jelas kata Allah kan agama yang paling benar itu adalah agama Islam yang paling dirudui juga gitu bukan yang paling benar yang benar kalau paling benar yang benar adalah agama Islam nah mereka bertanya itu bukan untuk mencari ilmu tapi hanya untuk menjatuhkan makanya yang mereka dapat adalah hadis-hadis palsu hadis-hadis maudu yang mereka menggunakan agar bisa menjatuhkan kaum muslimin padahal tidak akan itu karena orang muslimin semua baik itu awam sekalipun mereka akan paham gitu seperti tadi itu kan dia sengaja bertanya tentang bersetubuh dengan apa namanya itu budak ya yang tadi itu supaya sengaja mencari kesalahan bahwa oh Islam itu memperboleh loh gini orang-orang yang di apa namanya itu tawanan itu diboleh dinikahin padahal tawanan itu bisa jadi masuk ke dalam budak setelah diperangi mereka kalah maka mereka itu jadi budak gitu ya kita bisa lihat dari sejarah Rasulullah itu ketika awal tahun 2 Hijriya itu kan perang badar itu kan banyak banyak banget tawanan kan nah diantaranya itu ada beberapa keluarga nabi sendiri itu Ibnu Abbas ya Ibnu Abbas Abbas ya Abbas itu pun ditawan dan sebagian dari mereka itu kan diminta untuk membebaskan diri mereka itu disuruh mengajarkan anak-anak Madinah itu setelah mengajar dan anak-anak Madinah itu sudah bisa baca dan tulis baru boleh di dibebaskan gitu nah kalau tidak mereka akan jadi budak terus gitu dan memang ada hadis ada hadis Rasulullah yang memang menggauli untuk budak itu ada halal dan itu Allah sendirikan berfirman dalam Quran surat Al-Muminun Assalamualaikum Bang Zuma dan juga di ntar ada anak-anak nih Surah Al-Ma'arij ya Surah Al-Ma'arij sebentar Bang Abu sebentar Bang Abu ya kucing kenapa kucing Bang Zuma Bang Zuma Bapakku ano Bang Zuma ini anak siapain sama Bang Zuma loh iya Bapakku selalu setiap hari nontonin Bang Zuma oh iya salam dari Sulawesi Bang Zuma salam balik Ananda salam sama Bapak teman-teman saya sejenak untuk menjelang Zurya silahkan dilanjut nah silahkan silahkan iya izin ya Guru apa namanya itu kalau mau lebih detailnya mungkin agak sedikit panjang kenapa Islam ini memperbolehkan menstubuhi Buddha karena gini ini kita buat analogi contoh aja ya misalnya nih mohon maaf Muda Rahma ya misalnya jikalau Islam datang langsung secara sarkasma langsung secara apa tuh namanya secara brutal datang Buddha haram misalnya maka gak ada orang yang akan mengimani Islam tersebut karena apa radikalnya Islam akan tetapi karena Islam mau setiap manusia yang sebelum Islam datang dianggap bagaikan binatang dan terus diperjual belikan dipandang rendah dan berbeda kasta antara yang namanya Buddha dan orang merdeka maka Islam merunutkan hukum dengan cara-cara yang perlahan mana contohnya pertama contoh Bunda Rahma memiliki Buddha jikalau daman datang dan menikahi Buddha 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 Maka anak yang lahir tersebut Buddha juga loh kenapa demikian karena itu harta jadi Islam tidak menghilangkan harta orang karena dipandang dulu sebelum Islam datang Buddha itu adalah harta yang kedua seandainya saya punya Buddha sendiri yang tidak saya nikahi saya setubuhi anak tersebut yang lahirnya merdeka arti merdeka tidak Buddha lagi dinamakan dengan periwayatan Buddha Ummu Walad arti Buddha Ummu Walad Buddha yang lahir anaknya kemudian bisa memerdekakan ibunya dengan arah dan tujuan memerdekakan umat manusia dari perbudakan terus Islam merunutkan satu hukum namanya Buddha Mudabbar arti Buddha Mudabbar ketika Buddha ini bisa mencari sesuatu misalnya gini wahai Buddha aku carilah uang 500 juta jika kamu dapat dan dengan usahamu maka kamu bebas dari perbudakan itu juga Buddha Mudabbar sekarang ada Buddha Kin lagi ada yang namanya juga Buddha Buddha Nisbi Buddha ataupun Buddha yang dinamakan dengan Buddha Perkongsian tujuan semua itu adalah ke arah memerdekakan Buddha menunjukkan Islam datang secara perlahan dengan satu misi perlahan memerdekakan Buddha terbukti di tahun 2024 tidak ada satu pun Buddha lagi artinya apa saat kemudian agama Allah sempurnakan semua manusia Allah angkat Deraja kita takbir kita takbir kepada Allah Allah sempurna sekarang itu masalah Buddha nah jadi tadi agak sedih lanjut yang lain ingin ngomong bagaimana bang mau tanya lagi nih bang terima kasih tadi jawabannya mau tanya lagi saya kan nikah nih bang orang tua saya kan Kristen hukumnya gimana bang saya menolak saya maunya menikah orang Islam orang tua saya tidak tidak mau bang apakah saya berdosa hukumnya tidak sah kita boleh menuruti orang tua di dalam hal yang baik saja nah kebaikan kalau di dalam hal yang kemudian itu bahkan apa itu menyalahi akidah tidak harus dituruti itu bang kecuali mama abang bilang nak beli minyak bentar itu harus nak pijitin mama itu harus tapi kalau dalam hal yang berhubungan dengan berbau-bau syariat agama Islam itu tidak bisa ditentang seperti itu bang jadi dalam hal manusia dalam hal manusia itu tetap ibumu tapi dalam hal agama kita beda pemahaman seperti itu oke bang alhamdulillah makasih bang jawabannya dan terakhir bang saya mohon doanya supaya orang tua saya jadi mualap bang amin sering-sering aja bawa kesini sama bang Jumah orang tua saya kan baru pensiun juga bang dari pengajar guru Kristen di SMK Negeri 42 Tangerang bang baru pensiun bang mudahan dengan pensiunnya dapat hidayah terbuka hatinya bang pensiun juga nyembah manusia apa ya mudahan itu bang harapan saya bang sebagai anak bang ya orang tua yang melahirkan bang itu pasal saya islam orang tua saya Kristen kan gimana gitu bang sedih juga bang intinya rumusnya gini bang dalam Islam jika sebelum Islam kamu mencintai orang tuamu maka setelah Islam harus lebih 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 dan sangat lebih mencintai orang tuamu itu rumusnya oke bang makasih bang ya sehat-sehat selalu bang mohon doanya bang makasih bunda ramah semua ustad buruk-buruku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ada yang tapping di bawah katanya ada yang mau mau alaf siapa naik aja dulu di ini ngomong-ngomong dulu yang mana tadi baca 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 yang kue kudak kok mute semua tadi tadi saya agak gerget di hadis yang pertama tadi ya masalah perang bandi mustalik itu nah itu ada sejarahnya kita singkat singkat saja ya singkat saja di balik hadis yang disampaikan tadi pertama kita bahas daripada matannya ya nah gini dari matannya itu ya kita bahas pertama Rasulullah s.a.w. aghara ala nabil ala bandi mustalik arti aghara disini menyerbu bener disini kata-kata aghara ya aghara ada ditambahkan alif artinya mereka juga was-was ibaratnya gini perang itu bukan kayak kita main game itu yang harus kita sadari dalam logika kita perang itu bukan kayak main game akan tetapi perang itu bahkan berangsur-angsur bahkan berhari-hari yang tidak menentu kapan kafir akan menyerang kapan islam akan menyerang paham gak maksudnya artinya itulah perang ada kemudian perang yang berkecamu setelah perang yang berkecamu adanya kabur dari perang sementara yang ada perang selanjutnya nah jadi di dalam bandi mustalik ini ini sebelum kita keceritanya kita bahas matan hadis dulu akhara bandi mustalik wahu muhorun saat mereka itu sedang lalai itu menunjukkan apa satu daripada mekanisme serangan paham gak paham ya insyaAllah ya mekanisme serangan salah satunya untuk membantai musuh masa mungkin kita gini kita nyerang musuh musuhnya kita cuma bawa aka 47 musuhnya siap basoka sama tank mungkin kita serang kan gak mungkin tapi akan tetap salah satu strategi perang kapan ini musuhnya lalai disitu penyerangan ya itu bandi mustalik itu adalah satu bandi yang membenci membenci Rasulullah dan kemudian mengantur strategi perang dan menyerbu Islam nanti saat perang Uhud dan juga disitu ada ini ya ada satu sejarah dimana mereka memfitnah Aisyah dengan tuduhan Aisyah itu telah berjina dengan saya lupa namanya itu ceritanya hingga akhirnya saat didapati sebelum sebelum kecerita kita bahas ini hadisnya sudah saat itu aghanamuhum tusukah alal ma' saat itu segala binatang binatang mereka itu sedang minum lah kita bilang santai-santai maka diserbu itu benar kata-kata kotalah maka saat itu datanglah orang Islam menyerbu benar satu pihak yang jadi masalah muqatilatahum arti muqatilatahum atas wazan kotalah yukatilu muqatalatan jadi beda kata-kata di dalam bahasa Arab sama seperti kata-kata kita kata bunuh membunuh pembunuh dibunuh akan dibunuh saling bunuh itu beda maka kata-kata dalam Islam kotalah katalah aktalah kotalah muqatilatan dengan kata takotalah istaktalah itu semua beda ada kata-kata di sini muqatilatihim artinya apa saling perang saat itu dimana orang Bani Mustalik juga tahu bahwa Nabi sedang ingin menyerang mereka akan tetapi akhirnya perang dimenangi oleh orang Islam saat peperangan Bani Mustalik tersebut dan dibenangkan oleh Rasulullah begitu dimenangkan oleh Rasulullah adanya tawanan adanya tawanan perang termasuk harta yang diambil tujuan harta bukan tujuan agama misalnya diambil ternak-ternak tersebut tujuannya apa daulah daulah itu di luar ketentuan hukum arti daulah apa kemajuan dibalik perang selanjutnya udah ataupun kemajuan Islam membangun daulah tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati